Di kecamatan Ciba Berlebak, Banten, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai penambang emas. Mereka bekerja 6 kali dalam seminggu, mulai dari pengambilan batuan berisi biji emas hingga pengolahan menggunakan bahan kimia. Profesi penambang sudah sangat lekat dengan masyarakat karena profesi ini sudah dilakoni turun-temurun. Walau penuh resiko, profesi penambang emas tetap jadi primadona. Ada 60 persen atau sekitar 25 ribu masyarakat kecamatan Ciba Ber yang berprofesi sebagai penambang emas. 20 persen lainnya adalah petani dan 20 persen sisanya merupakan pedagang hingga pegawai negeri. Untuk melihat langsung aktivitas para penambang, saya pun ikut mereka menuju lubang penambangan. Perjalanannya tak mudah, walaupun jarak dari lokasi rumah para penambang ke lubang hanya berjalan 1 km, merendah yang kami tempuh cukup menantang karena jalan yang berbatu. Karena itu, sepeda motor yang kami gunakan harus berjenis trail seperti ini. Di lokasi inilah para penambang bertaruh nyawa demi menyambung hidup. Setidaknya saya mengamati ada sekitar 80 hingga 100 penambang yang tersebar di sini. Mereka keluar masuk dari 5 lubang yang berbeda di lokasi ini. Kawasan ini tadinya merupakan tambang eksantam. Sejak tak lagi digunakan oleh perusahaan, lubang ini kerap digunakan oleh penambang rakyat. Tak ada izin resmi penambangan yang mereka kantongi. Saya ingin mencoba melihat langsung bagaimana kondisi di dalam lubang tersebut. Semakin masuk ke dalam, saya bisa merasakan udara segar semakin berkurang. Gelap, cahaya hanya mengandalkan sinar senter, dan ruang gerak saya juga semakin terbatas. Ukuran lubang di sini berkisar antara 1 meter x 1,20 meter. Namun paling kecil, ada ukurannya bahkan hanya 70 x 80 cm. Kami pun harus bergantian dengan penambang lain saat melintas. Jalan pun tak bisa selalu tegak. Kadang untuk ukuran kecil, kami harus menunduk dan berjongkok. Jumlah orang di dalam lubang pun harus dibatasi. Tidak boleh lebih daripada 70 orang, karena demi keselamatan dan juga berkurangnya oksigen di dalam lubang. Setelah berjalan lebih dari 60 meter ke dalam, kami pun akhirnya menemukan urat emas. Ini dia yang dicari para penambang. Jadi tadi pada saat yang diketok seperti ini, jadi di batuan ini ada? Mengandung biji emas dan perak. Mengandung biji emas dan perak. Nanti batuan ini ya, Kang, yang kita bawa, kemudian nanti diolah lagi. Walau hanya masuk ke lubang bertiga, ternyata di dalam kami bertemu dengan penambang-penambang lainnya. Tapi mereka tidak saling berebut lahan, karena mereka sudah memiliki lahan-olahannya sendiri-sendiri. Kalau kita mau hitung-hitung, Kang, misalnya dalam satu hari, akan kan masuk ke dalam lubang sampai berapa jam, kemudian bisa dapat berapa banyak. Terus kalau dihitung-hitung itu berapa rutin ya, Kang? Dunia tambang rakyat itu dunia gambling ya. Misalnya nih, rata-rata gimana, Kang? Ya, rata-ratanya tadi, kalau kita misalkan masuk nih jam 9, keluar jam 2 atau jam 3, atau kadang jam 4, tergantung ship yang mereka minta ya, pemilik lubang yang minta. Ya, paling bawa batu kadang-kadang ke bagian setengah karung, kadang-kadang satu ember. Bahkan kadang nggak bawa pulang, nggak bawa orang yang tergantung produksinya kan gitu. Ya, kalau pas lagi produksi, kalau hasilnya lagi bagus, ya tadi cukup lah buat makan mah, kalau gaji harian mah gitu ya, 50-60 ribu per hari gitu. Bertaruh nyawa mencari sejahtera. Seperti itulah gambaran profesi penambang di kecamatan Cibobar ini. Jika beruntung, mereka bisa menghasilkan emas yang jika dikonversi dalam sehari, penghasilan yang didapat senilai 8 juta rupiah. Dan dalam sebulan bisa mencapai 60 juta rupiah. Namun jika Dewi Fortuna tidak berpihak, mereka bahkan pulang dengan tangan kosong walau sudah menambang selama berjam-jam. Batu-batuan yang mereka dapat dari hasil menokok di dalam lubang, selanjutnya akan mereka olah. Jadi kan tadi pada saat kita keluar dari lubang kan dapat batuannya yang sebesar-sebesar ini kan, tapi ini nggak bisa langsung masuk ke mesin gelundung. Jadi harus ditumbuk sebesar ini, baru ukuran-ukuran seperti ini yang nanti masuk ke mesin gelundung. Untuk mengolah batu-batu tersebut menjadi emas, perak, maupun logam lainnya, para penambang ini menggunakan bahan kimia, ya, merkuri dan cyanida. Sudah sejak lama penambang di sini terbiasa menggunakan merkuri dalam pengolahan emas. Namun pada September 2017 lalu, Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri ditanda tangani Presiden Joko Widodo. Dalam peraturan tersebut, masyarakat dilarang menggunakan merkuri. Penambang emas skala kecil pun ikut resah dengan adanya aturan ini. Padahal mereka tahu penggunaan merkuri sangat berbahaya. Menurut Bapak, apa sih alasan pemerintah melarang lagi nih penggunaan merkuri? Yang pertama mungkin bakper kesehatan ya. Jadi merkuri itu salah satu bahan kimia yang tidak mudah terurai menurut ilmu medis seperti itu. Kalau saya ama, nggak tahu yang jelas seperti itulah. Katanya bahan kimia yang tidak mudah terurai jadi sangat berbahaya untuk kesehatan. Seperti itu alasan pemerintah. Padahal kami menggunakan merkuri udah 20-30 tahun kebelakang sudah kami pakai. Ada dampaknya? Tapi kalau secara real ya, lebih spesifik kepada masyarakat yang terkena itu belum ada. Saya belum pernah menengah untuk daerah saya. Dampak daripada penyakit yang dikeluarkan oleh merkuri itu sendiri. Tuhana, warga kecamatan Ciba berlebak Bantan. Sekilas pria 40 tahun ini nampak tak berbeda dengan pria seusianya. Namun jika dilihat dengan seksama, ada yang berbeda. Ia tak lagi dapat menggunakan tangan dan kakinya layaknya orang-orang kebanyakan. Seluruhnya ia rasa kaku. Bagaimana kisah hidup Tuhana kini? Dan bagaimana hasil pemeriksaan dokter tentang kondisi Tuhana yang diduga kuat menjadi korban paparan merkuri? Selengkapnya di Satu Indonesia. Beginilah keseharian Tuhana. Warga desa Situ Mulia, kampung Sukatani, kecamatan Ciba berlebak Bantan. Sehari-harinya hanya ia habiskan di dalam rumah. Tak dapat banyak beraktifitas, kaki dan tangannya kini tak lagi dapat berfungsi layaknya orang kebanyakan. Sejak tahun 2001, Tuhana yang dulu berprofesi sebagai petani ini, merasakan kesehatannya terus menurun. Ia diduga kuat menjadi korban ganasnya paparan merkuri. Padahal sebelumnya, Tuhana bukan berprofesi sebagai penambang. Banyak pula yang meragukan bahwa sakitnya Tuhana disebabkan oleh paparan merkuri. Sempat berobat ke dokter dan didiagnosis darat tinggi. Namun sakitnya tak kunjung sembuh, justru kemampuan motoriknya semakin menurun. Saya akhirnya mengunjungi Tuhana di rumahnya. Dari desa Cikotok, perjalanan saya memakan waktu sekitar satu setengah jam menggunakan mobil. Kediaman Tuhana dikelilingi rumah warga yang masing-masing berprofesi sebagai penambang. Tiap rumah di desa Situ Mulia, kampung Sukatani, rata-rata memiliki mesin gelundung atau mesin pengolah biji emas. Dalam pengolahan tersebut, warga yang mayoritas pernah mengemas skala kecil ini menggunakan merkuri. Sebelumnya sempat ada dokter datang kemari kan Pak, periksa Bapak punya rambut, seperti itu. Nah dia bilang apa saja Pak, ada dokter yang pada saat itu bilang bahwa Bapak terpapar merkuri. Jangan makan daging, daging pambing, ikan-ikan, kolam, mengerut, iya mau mengerut merkuri itu. Karena ada efek sampingan agaknya. Tidak jauh dari rumah Pak Tuhana, masih di desa Situ Mulia, saya mau mendatangi rumah salah satu korban yang juga diduga kuat terpapar oleh merkuri. Saya mau ke rumah namanya Ibu Ocih. Namun sayang, setibanya saya di rumah Ibu Ocih, saya mendapatkan kabar bahwa pada 14 Maret lalu, Ibu Ocih telah meninggal dunia di usia 66 tahun. Assalamualaikum. Ibu Ocih sebelumnya telah menderita tremor sejak 12 tahun lamanya. Tangan kanan dan kirinya tak pernah berhenti bergetar. Sebelumnya, ketika hendak tidur, badannya harus dibalikan 2 jam sekali akibat rasa nyeri yang menyergap. Pengobatannya sudah seperti apa saja yang dilakukan? Ada pengaruhnya. Katanya kena merkuri. Setelah kena merkuri, obat-obat biasanya yang dibeli itu seperti apa? Obat? Obat biasa dari rumah sakit? Rutin, awalnya rutin. Pas mau beli, udah beli di rumah sakit, udah di apotek, udah gak ada katanya obatnya. Udah gak ada obatnya. Dugaan kedua warga desa Situ Mulya yang terpapar merkuri diperkuat dengan keterangan dokter William. Ia adalah dokter yang pernah melakukan pemantauan di desa Situ Mulya, kampung Sukatani Lebak sejak 2014 lalu. Hasil analisa yang dilakukan ketua Yayasan Medikus Group ini menunjukkan bahwa lingkungan desa telah tercemar merkuri cukup parah akibat buangan dari proses pengolahan tambang yang langsung ke air dan terkontaminasi ke daerah sekitarnya. Yang menarik, korban yang diduga kuat terpapar merkuri adalah mereka yang sebagian besar bukan berprofesi sebagai penambang. Ini disebabkan karena proses penambangan ada di hulu sedangkan yang terkena sampah merkuri adalah mereka yang berada di bawah atau hilir. Banyak masyarakat yang tak menyadari atau enggan mengakui paparan merkuri karena dampaknya yang tak terasa langsung. Dokter William punya penjelasannya. Kejadian keracunan merkuri itu tidak langsung. Jadi makanya orang biasanya setelah mereka terpapar atau terexpose oleh merkuri itu mereka merasa baik-baik saja, gak ada masalah gitu ya. Karena kita mengenal di dalam keracunan merkuri ini ada timelinenya. Jadi biasanya timeline ini muncul setelah waktunya itu 5, 10, 15 tahun. Jadi gak langsung. Pemerintah daerah terus berusaha agar para penambang beralih supaya tak lagi menggunakan merkuri. Lalu apa solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan merkuri ini? Simak selengkapnya hanya dalam satu, Indonesia. Indonesia memiliki pertambangan emas yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Tambang emas pertama milik Indonesia ini berada di Cikotok, kecamatan Cibiber, Lebak, Banten. Antam mengakhiri kegiatan penambangannya di sana pada tahun 2008 dan telah menyelesaikan kewajiban pasca tambang pada tahun 2015. Kini lokasi tambang X Antam tersebut digunakan para penambang rakyat tak berizin alias ilegal dengan alat keamanan dan keselamatan seadanya. Pemerintah setempat sudah merekomendasikan agar penambang rakyat beralih profesi dan mengikuti program yang telah disediakan. Beberapa diantaranya berhasil, namun tak sedikit yang tutup mata dan tetap menambang. Pemerintah daerah seperti apa? Di dalam perkara merkuri kepada masyarakat apakah memang langsung menghapuskan saja atau perlahan sosialisasinya kepada masyarakat dari merkuri ke siyanida atau meminta pemerintah pusat untuk berpikir kembali atau seperti apa sih Pak? Jadi pertama adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kita bersama-sama kementerian berkaitan adanya larangan untuk menggunakan merkuri. Kemudian yang keduanya nanti kita juga akan ada usaha lain yang dilakukan oleh dinas terkait adanya kelompok usaha bersama dalam usaha kegiatan di luar itu kemudian juga adanya usaha kooperasi bersama dalam rangka meningkatkan di daerah selatan kan disitu ada pohon pisang yang begitu banyak ya menghasilkan hasil pisang yang banyak di dalam kelompok kerja itu dia bisa usaha saleh dan sebagainya. Sedangkan bagi penambang emas skala kecil yang berizin pemerintah setempat berkomitmen agar transisi penggunaan merkuri menjadi siyanida dilakukan secara bertahap. Mereka akan mendapat pelatihan dan sosialisasi penggunaan siyanida yang tepat. Apalagi Lebang Bantuan menjadi daerah pertama di Indonesia yang mendapat mesin pengolah emas skala kecil non-merkuri dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan atau KLHK serta Badan Pengkacian dan Penderapan Teknologi. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat nih pak khususnya penambang agar mereka tidak terkena dampak dari merkuri. Kemudian mereka juga bisa beralih dari merkuri. Namun proses peralihannya itu tidak mengganggu dapur para penambang. Nah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah pak? Yang jelas mudah-mudahan bagi masyarakat yang belum memiliki izin harus berusaha memenuhi syaratnya untuk mendapatkan izin. Supaya nanti bisa melakukan pembinaan kepada mereka secara utuh, memberikan bantuan modal dan lain sebagainya. Nah setelah itu telah masuk nanti sebagai anggota yang memberi izin, nah baru nanti kita akan lakukan pembinaan. Tak ada yang salah dengan profesi penambang, namun aturan tetap harus jadi pegangan. Apalagi menyangkut dengan keselamatan dan kesehatan. Tak hanya atas nama manusia, lingkungan juga harus diselamatkan. Jangan hanya dijadikan sebagai penopang. Tindakan preventif mutlak dilakukan tak cukup hanya dengan upaya pemerintah berusaha menciptakan kegiatan penambangan emas yang lebih menguntungkan dan mengurangi dampak buruknya. Peran serta kesadaran masyarakat juga harus dikedepankan agar tak ada lagi korban yang jatuh akibat kelalaian manusia sendiri. Satu Indonesia akan selalu hadir dengan ragam kisah dan narasumber pilihan, menghadirkan sisi lain peristiwa, dan tentunya menawarkan perspektif alternatif.